Dunia saat ini menerima bonus demokrati, kaum milenial mendominasi, masa lalu adalah sejarah. Masa depan sebuah miscaya, saya, Timelda Liliana Nanguhidin, calon wali kota Palu, bertekad membenahi kota Palu bersama kaum milenial. Saya ingin kalian yang menjadi pioner membangun kota ini. Tiba saatnya untuk kita, satukan visi, satukan pilihan kita. Bergerak maju untuk kota Palu, berjuang, berjaya, menang. Sesak perempuan yang tangguh, bersama wujudkan harapan dan impian. Matang menyedah, sudah saatnya, benahi kota Palu. Sudah saatnya, benahi kota Palu. Berdedikasi tinggi, santun dan harmonis. Cerkas dan inovatif, saatnya benahi palu. Menuju adik pulang. Sosok perempuan tangguh, imelda muhidin. Mengeringasi tinggi, santun dan harmonis. Mengeringasi tinggi, santun dan harmonis. Mengeringasi tinggi, santun dan harmonis. Jerapnya indolatis. Saatnya benahi palu. Menjual di pulang Saatnya menahimu Saatnya menjual di pulang Kami ingin di kota Palu sebagai calon balik kota yang umumnya dinominasi oleh kaum laki-laki Sebagai kenapa punya perempuan, lalu pula saya bangun pekat terhadap masalah-masalah yang dihadapi warga Ini perempuan, saya akan menjual di otaknya dengan jual ini berpilihannya, tetapi juga penggunaan hati dan aluminya Kami bertekad ingin menjadi pemimpin yang soltif atas sebagai masalah kota Palu Kami ingin kota Palu di depan lebih maju, lebih inovatif, lebih adil, dan lebih sejahtera Kami ingin kota Palu menjadi kota yang dicintai warganya dan dirindukan oleh warga masyarakat dari daerah lain Sebagai kota Meltingport, kami adalah pemimpin untuk semua golongan, tidak membedakan suku, agama, ras, dan ketumbunan Kami pro kepada milenial, tapi tidak lupa kepada lansia Kami pro kepada kemampuan industri, tapi tidak lupa kepada usaha kecil dan minyak Kami pro kepada penyataan, tapi tetap menghentikan dialog terkait hal-hal tersebut Kami pro kepada masyarakat kecil tanpa menghentikan usaha besar Intinya, kami mampu mewujudkan sintesa serimpang antara aspek kesejahteraan, keadilan, transparansi, dan ketertiban sosial bagi seluruh masyarakat kota Palu Hadirin yang kami hormati Teklan kami adalah Ayo Benahir Kota Palu Teklan ini bukan kalimat pelintah, tetapi bersifat ajakan Karena kami sadar bahwa kami bertukar dengan konteks sejahat yang berkesenyambungan Kota Palu ini sudah dibangun dalam beberapa dekade Tentu masing-masing pemimpin atau wali kota yang sudah mempunyai adil dalam pembangunan kota Untuk itu, kami ingin melanjutkan apa yang sudah baik Membenahi yang belum baik Serta melakukan terobosan-terobosan baru dalam pembangunan kota yang lebih tertata, lebih bersih, dan lebih terang Kita yang hidup di zaman ini tentu lebih mudah mengujudkannya Karena kita dibantu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru Khususnya teknologi informasi Untuk itu, kami mengajak, mari tukung kami membenahi kota Palu yang kita cintai ini Mari kita bersama, mari kita memujudkan mimpin-mimpin kita terhadap kota ini Kota ini tidak akan selesai masalahnya apabila hanya para pemimpinnya yang berpikir dan bekerja Kami mengajak seluruh wadah kota Palu yang membangunan kota ini dengan partisipatif Saya sebagai pemimpin akan memperdayakan segala sumber daya dan pengetahuan Serta kemampuan yang kami miliki untuk memandu dan mencerahkan pembangunan kota Palu yang lebih tertentu di tahun 2024 Saya ingin menikmati pesan kepada seluruh tim kampanye Tim relawan dan pendukung inerda arena Perlihatkanlah sikap dan berlaku yang santun dalam berkampanye Perlihatkanlah sikap dan santun yang santun dalam berpolitik Perlihatkanlah sikap dan santun dalam berkomunikasi dalam memulai kalimat-kalimat yang baik Jika kita berkampanye Akhirnya kita akan memiliki penatapan terwujud secara demokrasi, standil Dan bukan hanya sedang prosedural berlaku Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kedilirra Di bawah kekepimpinan Bapak Dr. Andes Kancilokin Jamola MSI Yang telah bersedia berkoalisi dengan Pantai Gokang Dalam pencerahan kami sebagai waduh kota Palu Penghargaan nasi tinggi-tingginya akan disampaikan kepada seluruh para relawan di Melda Yang telah bekerja keras tanpa kenal waktu Yang ingin melihat kota Palu lebih maju di bawah nakoda sang perempuan Ucapkan terima kasih Kami inginkan juga kepada seluruh media ketak Media elektronik, media online Atas kerjasamanya selama ini Akhirnya mari kita berdoa Semoga apa yang kita cita-citakan Atas kemajuan kota Palu Dapat terwujud sesuai dengan ikhtiar kita bersama Amin 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 Sosok perempuan tangguh, Imelda Muhyiddin Menderi kasih tinggi, santun dan harmonis Jelasnya indah lati, saatnya benahi lalu Menjual di kura Saatnya benahi lalu Menjual di kura Menjual di kura Saatnya benahi lalu Menjual di kura Saatnya benahi lalu Menjual di kura